selamat menikmati kita akan melanjutkan teori ring kita ya masuk ke top yang berikutnya yaitu tentang umumorfisma dan umumorfisma dari smart ring kita lanjutkan perjalanan kita kita berbuat semoga dimudahkan untuk memahami matahari pilihan kita hari ini oke sebelum saya masuk ke buku ini sedikit saya jelaskan di papal buku dahulu menarikkan anda kita review sebentar apa yang dulu disebut dengan berikutnya karena materi ini masih menyambung gitu masih ada lainnya dengan berikutnya kalau kita punya dua buah berikutnya yang pertama G plus itu berada-ada yang berdua adalah grup G aksen terus aksen dan ini kita bisa apa namanya karena ini dua berhimpunan ya grup itu berhimpunan tidak dilengkapi dengan sebuah operasi yang memiliki memenai aksen-aksen terbentur kita bisa mendefinisikan fungsi diantara dua buah berikutnya kita bisa mendefinisikan fungsi F dari grup yang pertama ke grup yang kedua dari B ke Aksen nah katakanlah fungsi itu yang kita definisikan adalah fungsi F kemudian kalau kita punya dua buah elemen disini kita punya dua buah elemen yaitu elemen A dan elemen B maka kalau A dan B itu kita kenakan fungsi F ini dia akan dibawah atau dipetakan ke F A karena ini keduanya sama-sama grup maka tentunya diantara mereka diantara dua buah elemen di dalamnya kita berlaku kalau dioperasikan di jumlahkan disini mereka akan berlaku sifat tertutup artinya tidak disumlahkan tidak keluar dari lingkungan itu berarti nanti kalau kita tambahkan A dan B dia akan tetap di dalam grup sini kemudian kalau kita tambahkan dengan ini yang sebelah kanan F A tambahkan F B dia akan tetap berada di sini juga gitu nah perhatikan peta dari A plus B disini peta dari elemen ini A plus B itu belum tentu menjadi F A plus F B jadi kalau ini di bawah petanya tetap F dengan kurung A plus B gitu ya jadi peta dari A plus B ya untuk F A plus B karena ini belum tentu sama dengan ini untuk sembarang untuk fungsi secara umum tidak ada jaminan bahwa peta dari jumlahan A plus B itu sama dengan jumlahan dari kedua petanya gitu nah kalau fungsi F itu yang di definisikan bagi D dan F di aksen itu ternyata ini berlaku bahwa F A plus F B itu sama dengan F A plus B itu yang disebut dengan memukur Isma Group tapi disini A nya A aksen begitu karena operasi-operasi disini dengan operasi-operasi yang disini itu belum tentu sama Pak posenya yang belum tentu sama gimana grupnya kan grup tentu grup yang sama bisa jadi ini salah satu yang disini grup gilaan bulat maka operasinya operasi penjumlahan gilaan biasa dan sebelah sini operasinya eh sorry grupnya adalah grup gilaan bulat top dulu itu misalkan kan penjumlahannya kan penjumlahan top dulu kalau penjumlahannya penjumlahan mod dulu kan beda definisi penjumlahannya gitu ya atau misalkan yang lain lagi disini grupnya grup matriks di sini dilangan penjumlahan disini berarti penjumlahan matriks sedangkan penjumlahannya disini penjumlahan dilangan jadi operasi plus kenapa disini dikasih dua dua tanda yang berbeda impus biasa impus aksen karena boleh jadi nanti ada apa namanya grupnya itu berbeda dengan operasi penjumlahannya yang berbeda tanpa jadi dulu dulu operasi tentang eh sorry efeksi tentang grup musikman grup jadi ini ya A, B element grup berlaku of FA plus B sama dengan FA plus aksen F S B ini ya jadi ini yang yang menjadi syarat sesuatu F gitu ya F dari D dengan operasi penjumlahan ke grup lain dengan operasi itu terus aksen itu pemomorfisma apa ya disebut pemomorfisma grup jika berlaku ini nah sekarang kalau kita bicara kita terbarukan itu ya kita bicara ke ring ingat kemarin ring itu kan grup itu juga grup kemukatis ada penjumlahan dan dia menjadi semiflub dengan operasi lain operasi pekalian jadi sekarang kita tambahkan sebuah operasi di sini kata-kata di sini saya dapat menjadi L plus dot yang di sini di aksen sampai L aksen L aksen plus aksen dot aksen gitu karena karena di sini ada dua operasi maka sifat sifat fungsi itu juga akan berkaitan dengan kedua operasi ini kalau tadi grup itu hanya operasi pergandaan saja maka kita fokuskan pergandaan karena sekarang sering itu punya pergandaan pergandaan maka kita sekarang juga harus membicarakan operasi pergandaan juga jadi selain ditambahkan kata biasa hidup terhadap operasi penyandangannya maka A atau B juga tetap berada di dalam string itu A atau B tetap berada di string itu kemudian di sini juga sama kan kalau kita malikan tamparan S A malik S B akan tetap berada di dalamnya jadi F A dikalikan S B tetap berada di dalam string yang bagian kanan teraksen tapi ya jadi masalah kalau ini kita petakan ke sini petanya adalah F A B nah gitu ya kalau ini karena teraksen maka ya teraksen F A teraksen F B gitu ya terus petanya dari A teraksen F B adalah F A B ini nah antara F A B F A B ini 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 apakah dia sama dengan F A teraksen F F B nah ini 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 belum tentu juga untuk sembarang sembarang pemeriksaan sembarang fungsi yang di definisi M pada mereka sebut sudah kalau ini berlaku satu barulah dia menjadi gomomorfisma free jadi tambah satu pas lagi selain tadi selain itu setiap arti elementi sekarang biasanya ini R plus dot ini R plus aksen dot aksen dia akan menjadi gomomorfisma free jika apa yang pertama ini ada dua yang pertama arti setiap arti harus berat yang kedua perkaliannya seperti sekarang F A sekali-kali B harus sama dengan F A dot aksen F B jadi kalau tadi gomomorfisma itu hanya sifat yang pertama ini F A plus B harus sama dengan F A terus aksen F B kalau yang sekarang gomomorfisma ring karena perkaliannya maka F A sama dengan F A dot aksen F B jadi itu kira-kira definisi dari gomomorfisma ring kemudian berikutnya sebetulnya sama dengan yang di grup anak yang di grup dulu karena fungsi itu nanti ada sifat sifat fungsi tertentu yang pertama adalah fungsi yang injektif yang kedua adalah fungsi yang subjektif yang ketiga kalau dilakukan injektif yang subjektif maka disebut fungsi yang injektif nah nanti kalau dia umur smart ring tambah sifat tambah sifat injektif itu jadi dia umur smart ring ditambah ditambah sifat injektif 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 kan setiap elemen disini dipetakan secara tinggal jadi apa namanya tidak boleh punya kawan disini sama kalau A dibetakan ke F A B kalau F A juga dengan B kalau setiap A tidak sama dengan B A tidak sama B sudah F semuanya ditambah dengan subjektif mana dia menjadi apa jadi more more prisma ya berarti kalau tambah dengan sifat subjektif subjektif itu apa sih subjektif itu sembarang elemen dikodomen setiap elemen dikodomen menjadi daerah hasil setiap elemen dikodomen punya daerah punya kawan di domain domain bahasa sederhana di SMP seluruh elemen dihabiskan dunia paket kalau kita tulis notasnya matematis kaitannya seperti ini terus kita pakai notasnya domain setiap elemen yang aksen terus terdapat A elemen dikodomen dikodomen terdapat kemudian dikodomen dan terdapat sifat 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 jantinya dikodomen sifat 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 isomorfisma ring yang sama dengan kedua spad ini kedua spad ini berlaku straligus atau dikatakan sebagai isomorfisma isomorfisma gitu ya nah isomorfisma isomorfisma ring yang nanti ya kalau kalau kita bisa menemukan suatu isomorfisma antara kedua buah ring maka dua buah ring kita sebut dengan media saling isomorfisma ini yang nanti menjadi menjadi pengantar untuk menuju dua buah ring dikatakan isomorfis jika kita bisa menemukan isomorfisma diantara kedua nya jika kita bisa menemukan umur sparing yang berlaku straligus dan nanti kalau apa namanya eh homomorfisma itu jika homomorfisma itu berlaku pada guru ke dirinya sendiri maksudnya maksudnya artinya ini r plus dot disini juga r plus dot jadi r aksen plus aksen plus aksen ya karena yang sama dengan domainnya domain dan domainnya sama maksudnya 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 fungsi atau homomorfisma yang bekerja di dalam suatu pening itu sendiri itu lah yang nanti disatu dengan autonomorfisma terakhir rakyat coba saya kembalikan ke kubunya ini lagi berarti kan disini kan ya jadi sekarang kalau ring karena dia adalah kimpulan dengan kimpulan dengan dua-dua operasi sekarang kalau kita membicarakan momomorfisma ring berarti harus memenuhi dua sifat ini penjumlahannya harus tetap dipertahankan seperti ini jadi F dia mengawetkan operasi penjumlahan dan juga mengawetkan operasi pergandaan bahasa mengawetkan itu saya terima ketika apa ya jauh kita belajar di 1-2 dulu ini nah ini ya disebut monomorfisma jika F itu satu-satu satu-satu itu maksudnya dijektif ya epimorfisma jika F itu untuk untuk itu maksudnya subjektif epimorfisma jika berlalu keduanya atau dijektif nah yang tadi isomorfisma dari ring R ke dirinya sendiri gitu ya kalau R dan R aksen itu adalah ring yang sama maka isomorfisma itu tersebut dengan automorfisma gitu ya itu automorfisma itu artinya isomorfisma dari ring R ke dirinya sendiri baik kemudian tadi yang saya sebutkan di awal tadi ya kalau dua buah ring ring R dan R aksen itu dikatakan isomorfik gitu ya jika terdapat isomorfisma antara R dan R aksen tadi jadi kalau kita bisa menemukan suatu isomorfisma diantara dua ring itu dua-dua ring itu disebut dengan isomorfik gitu atau isomorfis nanti nanti notasinya seperti ini notasi isomorfis ini R bersama dengan tapi yang atas melakukan ini ya ini bacanya R isomorfis dengan R aksen itu kira-kira kemudian ada beberapa sifat-sifat yang akan berlaku apabila kita apa namanya memiliki F suatu homomorfisma dari ring R ke R aksen gitu ya akan berlaku beberapa sifat di sini ada berapa ini yang pertama ini elemen netral atau elemen gentitas terhadap penjumlahan ya elemen nol ini akan dipetakan ke nol juga di kodomennya jadi nol di R akan dibawa ke nol aksen ini di R aksen itu pasti itu pasti akan terjadi apabila F nya homomorfisma ya maka F nol akan sama dengan nol aksen elemen netral pasti harus dibawa ke netral di kodomennya itu adalah asing homomorfisma kemudian yang kedua ini reta dari ini inverse dari A, inverse dari penjumlahannya F dari min A itu sama dengan minus dari S A F dari min A sama dengan min F A ini sifat yang mengikuti sifat di homomorfisma grup dulu nomor 1 dan 2 ini karena ini terkait dengan operasi penjumlahan nolnya nol identitas terhadap penjumlahan di sini min A ini kan min A itu kan inverse dari elemen A terhadap operasi penjumlahan jadi ini 1 dan 2 ini ini sifat yang mengikuti homomorfisma saat masih di grup juga masih ada ini buktinya dulu sepertinya di pelajaran teori grup sudah ya di kuliah teori grup dulu sudah kemudian yang ketiga FR, FR itu apa? FR itu adalah subset dari kodomen subset dari R aksen gitu ya saya tuliskan data saya di papan biar Anda bisa lebih apa-apa ini? saya ingin menjelaskan apa ya? oh ya, ini spot yang ketiga tadi ya kalau A itu mengumumfisma secara-nya itu itu dari cara pertama aksen nanti ini secara awalnya ini yang aksen ya kalau A itu yang akan menjelaskan di R aksen ini saatnya ketua aksennya itu bukan fungsi yang suscetif ya karena nanti caerah hasilnya hanya menjadi subset dari R ya ini apa? ini adalah F ya itu maksudnya eee istilahnya juga di harus ke 8 istilahnya caerah hasil caerah hasil itu apa-apa ya apa-apa ya jadi ini seandainya F itu bukan fungsi yang suscetif maka R elemen di R ini akan dipetakkan ke sini lihat di nomor ini kita memulai di sini dia adalah hubungan F R ini beta dari seluruh elemen-elemen di R nah F R itu kan subset ya subset dari R aksen ya nah kalau F nya itu homomorphisme jika F nya itu homomorphisme maka F R nya ini akan menjadi subring dari R aksen jadi tidak hanya subset biasa kalau F nya itu homomorphisme maka F R nya ini akan menjadi subring di R aksen tergantung dari tergantung dari tergantung dari simpulannya R aksennya ini kalau Aksennya ini adalah lingkungan matrix misalkan trig matrix maka maksudnya maksudnya kalau ini adalah R aksennya ini R aksennya ini bilangan maksudnya nol silangan kalau ini misalkan bilangan dulu maka nol ini adalah nol 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 Atau inverse dari element A ke depan sejumlahan Ketanya apa? Dibawa oleh F itu kan ke F min A Dan F min A ini Dia akan sama dengan Kalau A akan dibawa ke F A A dibawa ke F A Terus F A di sini F A itu kan element B aksen Dia akan punya inverse-nya Yaitu apa? Yaitu min F A Jadi inverse dari F A itu adalah min F A Kalau F nya memomorfisma F min A itu akan sama dengan minus F A Yang kedua tadi Yang ketiga tadi Yang ketiga ini tadi Jadi kalau F nya memomorfisma maka ini Daerah hasilnya dari F di sini Ini merupakan supreme dari R A Yang ketiga Kemudian yang keempat Jika F nya Itu memomorfisma Kalau R Kalau ring yang menjadi domain itu adalah Komutatif Maka F R nya juga akan menjadi komutatif Mana itu F R Di sini tadi ya Stap ring di sini ini maksudnya Jadi kalau R nya itu adalah ring komutatif Misalkan R aksenya itu bukan komutatif Misalkan R aksenya itu bukan komutatif Misalkan matris atau apa gitu ya Nah Tapi nanti Sat Sat nya di sini Yang menjadi daerah hasil dari Fungsi F tadi itu Memomorfisma F tadi itu Dia akan menjadi komutatif juga Karena R nya ini komutatif Nanti daerah hasil di sini akan menjadi komutatif Meskipun Ring induksnya di sini Ring word domain di sini R aksennya ini meskipun ini bukan komutatif Tapi nanti Yang di dalamnya ini Akan berlaku komutatif Gitu ya Kemudian yang ke Lima R aksen memiliki identitas Itu kalau apa Ini kalau R nya adalah Satu sampai empat tadi Itu adalah defaultnya Untuk sembarang ring Mulai part lima ini Misalkan R nya itu memiliki identitas Jadi kalau ring yang jadi domain ini adalah Ring dengan elemen identitas Maka Maka Nanti Ini R aksen Ini R aksen juga akan memiliki identitas Identitasnya apa Peta dari identitas di R itu akan menjadi identitas di R aksen Maksudnya 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 Misal Ring di sini Ring yang jadi Yang jadi domainnya ini adalah Ring dengan elemen identitas Dengan satu Dia kan punya peta contohnya Oleh fungsi F di betakan ke 21 Dipetakan ke Dipetakan ke F1 Dipetakan ke F1 Dipetakan ke F1 Dipetakan ke F1 Satu ini tiga identitas di R Dintas nasinya bagaimana Terus setiap A elemen di R, 1 kali A sama dengan A kali 1 Nah, nanti F1 ini, F1 ini akan jadi identitas B dan aksen Artinya apa? Setiap nanti misalkan B elemen R aksen, nanti F1 dikali-kali B Itu percama dengan B dikali-kali F1, percama dengan B itu sendiri Dan tentunya ini berarti akan jadi 1 aksen 1 aksen maksudnya 1 atau identitasnya 3 aksen Itu maksudnya sifat yang ke-5 tadi ya Kemudian yang ke-6 Jika A-nya itu adalah elemen unit Jika A itu adalah elemen unit, maka F1 juga akan jadi elemen unit Apa itu elemen unit? Elemen unit adalah elemen yang punya inverse terhadap operasi perkalian Nah, apa itu inverse-nya F1 di sini? F1 itu akan sama dengan F dari A inverse Kalau saya selesaikan sekalian di sini Kalau B A takdian B A itu adalah inverse dalam operasi penjelahan Inverse yang A terhadap operasi perkalian A inverse di sini Ini beritakan ke F A inverse di sini Padahal warna F A di sini Itu elemen dari F A Itu elemen dari F A F A ini karena karena A punya inverse Maka F A ini akan punya inses di sini Ini inses dari A Ini inses dari A Ini inses dari F A Itu akan sama dengan S dari A Inverse dari F A A inses dari F A ini Akan sama dengan Beta dari A inverse Berarti F A inverse di sini Itu sifat yang nomor Nah Jadi kalau A merupakan elemen unit di R Maka F A juga elemen unit di R Dengan inversenya F A adalah Beta dari A inverse Itu sifat-sifat yang akan berlaku Apabila F-nya merupakan homofisma Dari ring R ke ring R akses Satu sampai empat itu untuk seluruh ring Secara umum Yang ke poin kelima enam ini Ini apabila R-nya adalah R dengan Ring-nya adalah ring dengan elemen identitas Elemen satuan Yang kelima dan kelima ini akan berlaku Kemudian berikutnya Berarti kan di sini Misalkan F adalah homofisma Dari ring R ke ring R akses Kernel dulu sudah pernah kita bahas juga ya Waktu di homofisma grup Harusnya ada sudah belajar itu Yang dimaksud dengan kernel Dari F itu apa Ditulis ini Kertasnya adalah ker F Dia adalah ini Elemen-elemen di domain Elemen-elemen di R Yang dipetakan ke Nol aksen Yang dipetakan ke elemen Netralnya Ini identitas terhadap Kejumlahan di domen Di R aksen Jadi kalau kita punya Punya fungsi F Yang merupakan homofisma Ring dari ring R ke ring R aksen Yang disebut dengan kernel dari F Notasinya seperti ini Ker F Itu adalah Kempunan Dari elemen-elemen di domain Di ring R Yang dipetakan ke Nol aksen Maksudnya bagaimana Nanti di sini Jelas kalau R itu Kalau R itu punya elemen Nol aksen Karena dia di sini Nol aksen itu juga Nol aksen Dan nanti ada elemen-elemen Dari ring R ini Yang dibawa ke Kempunan Yang pertama Sebenarnya adalah Elemen-elemen Biasa ini Elemen-elemen Pasti juga Di sini Maksudnya Kempunan Aksen yang tadi Sudah-sudah Sama dengan Nol Mungkin nanti Ada elemen-elemen Selain Selain Nol Di sini Ada elemen Apa Yang A1 A3 Selesnya A3 An Ternyata Semua elemen-elemen Ini Semuanya Di sini Nol Maksudnya Di sini Nol Maka Jumunan ini Jumunan 1 Jumunan Masuk Nol Masuk A3 Sama An Ini Sebut dengan Perenol Jari F Atau Jumunan Pastikan Jumunan Ter F Kalau Secara Jumunan Lagi Dia Elemen Elemen A Di dalam R Hingga A Dibawa F Ke Nol Aksen Elemen-elemen R Yang dipetakan Nol Aksen Maksudnya Karnel Dari F Dari Momofisma F Kemudian Karena Teorema 833 Teorema Di Atas Tadi F Nol Pasti Dibawa Ke Nol Aksen Maka Karnel Tidak Mungkin Kosong At Least Dia Punya Sebuah Elemen Yaitu Nol Jadi Ini Himpunan Karnel Ini Tidak Mungkin Himpunan Kosong Paling Tidak Dia Akan Punya Sebuah Elemen Untuk Sembarang Fungsi F Dia Pasti Minimal Punya Sebuah Elemen Yaitu Nol Disini Karena Nol Ini Pasti Akan Dibawa Ke Nol Aksen Disini Kayaknya Agak Unstable Ini Kampus Padahal Kemudian Berikutnya Disini Perhatikan Contoh Permetaan Identitas Identity Map Of Ring R Adalah Suatu Homomorphism Pemetaan Identitas Adalah Suatu Homomorphism Dengan Kernelnya Adalah Nol Permetaan Identitas Apa Maksudnya Elemen Yang Dibawa Ke D D D Sendiri Ini F D Sama Dengan X Ini Adalah Suatu Homomorphism Anda Bisa Cek Nanti Yang Mungkin Kedua Seperti Dia Terus Kernel Dari F Yang Seperti Ini Apa Kernel Dari F Seperti Ini Dia Adalah Nol Sendiri Karena Yang Dibawakan Nol Pasti Nol Selain Nol Tidak Ada Yang Dibawakan Nol Itu Kalau Kemetaan Antimitas Terus Kalau Contoh Yang Berikutnya Selanjutnya Dua Buah Ring R Dan R Aksen Diberikan Definisikan Suatu Kemetaan F Yang Yang Aturan Kemetaannya Seperti Ini FA sama Dengan Nol Aksen Untuk Seluruh A Alemen R Maka Yang Pertama F Pasti Memotis Sma Dan Yang Kedua Kernel F Adalah Seluruh Alemen R Maksudnya F F F R Ini R Aksen F Dimitikan Selatu Kemetaan F Bisa 1 Aksen Bisa Bisa Kemetaannya Didefinisikan Untuk Setiap A Elemen F F A Bawa Nol Aksen Berarti Kan Seluruh Elemen Disini Harus Dimetakankan Nol Dan Jadi Kalau F F F F F F Maksudnya F 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 Jadi fA1 x FA2 sama dengan fA1 x A2, maka 0 x FF0. Jadi ini umum FISMA. Kernelnya apa? Ini yang diselesaikan. Umum FISMA ring. Terus yang kedua, kernelnya. Kernel dari fungsi F itu apa? Kernel dari F adalah R. Berarti maksudnya seluruh himpunan ini. Seluruh elemen di dalam himpunan R ini merupakan kernelnya. Karena seluruh elemen di dalam himpunan R ini, di dalam kodumen ini, semuanya dipetakkan ke 0. Selain definisi fungsinya, FA sama dengan 0. Maka semua elemen di R dibetakkan ke R. Dengan demikian, semua elemen ini menjadi kodumen. Kernel F sama dengan R itu sendiri. Itu yang contoh nomor ini. 835 yang nomor 2 ini. Kemudian contoh 836 ini, kalau pemetaannya dari himpunan atau dari ring bilangan bulat biasa ke ring bilangan bulat modulo R. Kalau di definisikan dengan SA itu sama dengan AOZ, untuk setiap AZ. Maka, nanti kita bisa mendefinisikan, komomorfisma, fungsi yang seperti ini, SA plus D itu sama dengan SA plus modulo R. Nah, ini akan menjadi komomorfisma. Karena ini akan berlaku, yang sebelah sini juga akan berlaku. SA kali B, ini akan sama dengan coset A dikalikan coset B. Kalinya di sini, yang sebelah kanan adalah kali modulo. Yang sebelah kiri kali bilangan biasa, yang kanan, modulo N. Maka F itu adalah homomorfisma. Dari ring Z ke ring Z modulo N. Nah, kernelnya adalah seluruh kelipatan N gitu ya. Maksudnya ini key N, sedemikian hingga key N dimana keynya elemen Z gitu ya. Maksudnya kan ini seluruh elemen Z yang dikali N. Berarti kan kelipatan N. Kelipatan N akan menjadi kernel dari fungsi ini. Oh, bisa Pak. Silahkan dicoba aja. Kalau suatu pemintaan itu didefinisikan. Misalkan, F5 itu sama dengan bilangan. Seri FA itu sama dengan A modulo N. Kalau N-nya adalah 5 misalkan ya. Berarti kan seluruh kelipatan 5 itu kan dibetakan ke 0. F5 kan 0, karena 5 modulo 5 itu 0. F10, berarti 10 modulo 5 itu 0 juga. F15, berarti 15 modulo 5 itu 0 juga. Artinya seluruh kelipatan dari 5 itu kan dibetakan ke 0. Dengan demikian, kelipatan dari 5 itu menjadi kernel F. F yang merupakan pemintaan dari Z ke Z dari 5. Maka ini tergantung N-nya. Jadi di sini kalau ini N, di sini adalah kelipatan dari N. Beberapa itu tadi. Itu ya. Tuh, kemudian di sini. Gareksan. Gareksan ini maksudnya adalah sumberan langsung Z. O plus Z ini ya. Ini maksudnya yang kanan itu gareksan itu pasangan perurutan. Jadi isinya adalah ini. Dua topel ya. Maksudnya ini. Seperti kalau Anda menuliskan ini ya. Menuliskan di, menuliskan notasi untuk kegedukan titik pada ruang dimensi 2. Masa akan seperti itu ya. Maksudnya elemen-elemen di dalam Z. O plus Z ini. Jadi nanti ringnya. Yang pertama kan Z itu adalah ring biasa, ring bilangan biasa. A yang di sini. Ini ring. Yang isinya adalah pasangan dua bilangan gitu ya. Sekian, sekian. Sama-sama elemen Z. Jadi yang pertama dimensinya satu. Yang di sini dimensi dua. Dibadakan ke dimensi dua. Gitu ya. Kalau aturan pemintaannya seperti ini. S A sama dengan A pemanul. Jadi yang sebelah kanan harus 0 semua. Ini juga akan menjadi komomorfisma. Karena kalau kita cek di sini. Dia tetap. Dia well defined. Jadi terhadap bahwa si penyebelahannya dia tetap. Apa namanya. Dipertahankan. Pasal percandaannya sudah juga dipertahankan. Maka dia akan menjadi romomorfisma. Dengan kernelnya apa? Kernelnya adalah 0 saja. Karena selain 0 pasti kawannya juga bukan 0,0. Kalau ini 1 ya 1,0. Kalau 2 dibedakan lagi 2,0. Kalau ini A nya 3 ya 3,0. Yang dibedakan ke 0,0 berapa? Ya hanya 0 gitu ya. Hanya 0 di Z. Itu kernelnya berarti hanya element 0 saja. Kemudian. Yang saya carikan yang penting. Nanti yang lain ini cerita-cerita lain bisa anda baca sendiri. Ini pertemuan ke 5 atau 6 ya ini. Halo ini pertemuan ke berapa ya? 6 pak. 6 ya? Ya. Nah. Kita masih ada pertemuan lagi sebelum UTS. UTS nya itu kemarin sepakatnya pertemuan ke 8. Nah berarti pekan depan. Kayaknya UTS sampai ini materinya. Sampai homomorphisma ring ini. Nah pekan depan. Silahkan anda pelajari semuanya dari mulai ring kemarin. Ring, sub ring kemarin. Kemudian darah integral. Lapangan, sub lapangan. Yang ideal, ring faktor kemarin. Sampai homomorphisma ini anda pelajari lagi. Di pertemuan ke 7. Besok akan kita bahas apa-apa yang belum anda pahami. Silahkan ditanyakan. Sekian ini saya lanjutkan. Di sini. Jika F itu adalah homomorphisma dari ring R ke R aksen. Kernel F itu akan menjadi suatu ideal dari R. Jadi tidak hanya sub ring. Kalau F R tadi kan hanya sub ring saja ya. Jadi kalau F itu adalah homomorphisma dari R. Kita akan akses ya. Nanti. Kernel dari R merupakan. Ideal di R. Kernel tadi apa? 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 Kernel terbentuk sigma thood mau ditengah pakai semangat. Berarti A setiap api Elemen dari A dan B Harus berada di dalam Kemudian harusnya A dan B Harus berada di dalam Tapi karena Ini kalau saya jika sobring Tapi karena kita ingin membuktikan Ideal, maksudnya Setiap A elemen di dalam N Sekarang dengan setiap elemen di dalamnya A kali R harus Melomen di dalam Melayang Kota ini sudah Sejak itu di sini Kalau ini terkutih, luar sini Sejak itu terkutih Kalau R untuk Sebenarnya elemen di dalam ring Sekarang A Masuk ke dalam bandal Apalagi B yang di dalam bandalnya Pasti sudah terkutih Kita suruh menunjukkan yang Saya ingin Ini Yang harus diberikan Untuk menunjukkan berawak F merupakan B Bagaimana menurunkan yang ini A dan B elemen F Yang pertama Ambil Sebab A dan B elemen F Karena B elemen F artinya apa? Artinya F A itu sama dengan Nol aksen F B Sudah sama dengan Nol aksen Ya Karena itu Elemen kernel Berarti Benda kan kernel aksen Benda kan Ketujur di Elemen netral dari Nol aksen Yang ini ketujuan Adalah Ambil Apakah Ambil itu Elemen kernel Ternal F Yang yang dimunjukkan Nanti Apa? Satu sisi Dulu Akhir Akan dimunjukkan A Min B elemen Ternal F Nanti Salah yang dimunjukkan Menunjukkan Bahwa F dari Ambil itu Baru sama dengan Nol aksen juga Dulu ya Sudah perhatikan Disini Perhatikan Bahwa F A Min B Itu kan Sama dengan Karena F Itu Memor fisma Maka F Min B Yang harus Sama dengan F A Ini F B Atau Bisa Bisa Ini Sifat Memperhatikan Operasinya Sifat F Tapi kan Kalau Min B Min F Min F Min B Itu kan Min F B Tadi Sifat Yang Tadi Itu Terima Mudah Pas Terima Yang Sifat Di awal Lagi Apat Bisa Memor Sifat Maka Nanti F Dari Min B Tadi Min Dari Sifat Ini Nanti Ini Lagi 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 Terus Karena F Itu No Aksen Dan F Itu Non Aksen Maka Dia Sama Dengan Non Aksen Min Non Aksen Men Karena F Min B Itu No Aksen Maka AB Jadi A Min B Elemen Terkukti Elemen F Kenapa Karena A Min B Dipetakan Nol Aksen Oke Jadi Kalau Kalau A Min B Itu Dipetakan Ke Nol Aksen Berarti Otomatis A Min B Itu Elemen Dari Kernel F Jadi Bukti Yang Pertama Sudah Terpenuhi Sekarang Kita Akan Dua Apa Ini Apakah Untuk Setiap A Elemen Di Kernel S Dan Untuk Setiap Element BR A Kalikan Di Kernel S A Tidak Ambil A Element Kernel S Dan Ambil B B Ambil R Kalau Mengin A B Nah Kalau A Element Kernel S Akselnya S A Di A A Yang Kita Tunjukkan Apa A A R L Kernel F Soalnya Dengan Kita Tunjukkan S A R Harus Di Nol A S S A R Itu S Di Apa Karena Dia F Nya Adalah Mumpul Mumpul Semarin Maka S A R Harus F A Dikali F R Yang Itu Ya Ini Terus A S 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 F, R Nah karena F A tadi 0 akses Jadi bisa ingat 0 akses kali R Sama dengan 0 akses Itu ya Karena 0 aksesnya elemennya telah di R akses Berarti jika kalian lihat dengan sebarang elemen yang lain Pasti aksesnya 0 akses Jadi sekarang A R dibawah ke 0 akses Kemudian demikian Jadi A R Elemen jadi 0 akses Nah karena 2 ini sudah terkesi Amin juga elemen kernel F Dan A R itu elemen A R elemen kernel F Maka Kernel F nya Kernel F nya merupakan Ideal di R Jadi ya itu bukti Bukti bahwa kalau F nya itu rumu-rumu sesena dari R ke R akses Maka kernel F merupakan Ideal di R B ya Sampai disini ada pertanyaan? Belum ya B Belum ada Saya lanjutkan dulu sebentar Sampai disini Tadi ini Kernel F adalah ideal di R Kemudian Kemudian Homomorphisme natural Apa itu homomorphisme natural? Itu adalah Pemetaan dari R ke Ring faktor Jadi Kalau kita punya ring R Kemudian kita punya ideal I dari R Pemetaan dari R ke R R per I Itu merupakan disebut dengan homomorphisme natural Dengan Dengan definisinya nanti G A itu sama dengan A plus I Ini jari-jari seperti halnya Tadi juga seperti halnya Pemetaan yang Dibawah 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 Seleng그 Dibawah 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 Umomorphisme natural Kernel dari Nah ini Sorry ini Kita pakai G sama saja G Anda sama saja Kernel dari G itu adalah ideal itu sendiri Sama hanya dengan yang tadi itu Keh.. 이 tadi kan Kernel dari F Ideal itu sendiri Ini kan sebenarnya Kalau ini Z5 Z5 itu kan Z per 5Z Sebenarnya ideal Kernalnya kan 5Z itu sendiri Seluruh kelipatan 5 berarti 5Z 5Z akan menjadi kernalnya Ini akan kita gunakan Saat kita menuju ke Teorema Terutama homomorphism Ring Jadi Kalau kita mencari Kita mencari Kita mencari Di dalam ring itu Pak Udah bisa mencari Satu-satunya Yang lain Yang lain Yang lain Yang lain Ingat kembali Sehingga kembali Kalau cuma Rasa Dia Dan Dia Dan Dan Nanti Kita bisa Definisikan Segini Terima kasih Ini Kita bisa Setiap R Untuk setiap R Element R besar Nanti R kita boleh pilih kemana? Kita pilih Jadi kita pilih Element Biasa Element Biasa Kita pilih Pilih G yang seperti ini Ini merupakan Homomorphisman Jadi G itu disebut Homomorphisman Homomorphisman Tapi Homomorphisman Biasa Tapi disebut Homomorphisman Dukal Karena Dia membetulkan Ring ke Ring faktornya Ring faktor Jadi ring itu Dipakkan Selain itu Ideal Di dalam Ring itu Itu maksudnya Nah Dengan Kernelnya Kernel dari G Itu adalah Ideal Contohnya Tadi Puru Sampingan Ini Sampai 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 Punca Z Misalkan Ring Z Di dalam Ini kan Punya Ideal Mata Ideal Ini adalah 5Z 5Z Kita kan Bisa membetul Suatu Rekas Berlalu Z Per 5Z Ini Sampai Sampai Somomorphisman Dengan Somomorphisman 5Z Per 5Z Dan Definisi Operasinya Juga Sama Tadi Setiap A Setiap A Elemen Z Itu Tadi Kan A Dibetakan Lepasnya Kemana Ke A Tampai Masih A Masih Dulu 5Z Kalau 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 1% 1% 1% 7% Jadi 2% Jadi 3% Nah 5Z kan Ini dia, kita bisa membentuk tepah konsep ke 5 Z, ini sepatutnya kita bisa membentuk tepah konsep ke 5 Z. Ini contoh kemuruskan natural juga. Kernelnya apa di sini? Kernel jadinya. Kernelnya ini adalah 5 Z sendiri. Karena seluruh aliran dari 5 Z ini, tepah dari 5 pasti akan dimitakan ke 0 di sini. Ini contoh dari ini ya, terangkan dari buku. Buktinya di buku tadi sudah ada bahwa selanjutnya tetap memenuhi 2 sesuatu. Kemudian, lebih lanjut di sini, perhatikan. Karena P itu ideal dari F dan memuat karena F. Terdapat, homomorphisme tunggal ini. Ini jadi ya, H. Dari R per I ke R aksen. Sehingga F itu adalah H kumbaran G. H kumbaran G. Sehingga H-nya adalah, ini kalau H-nya adalah injetif, maka, Sika dan Sika, sorry. I sama dengan kernel ideal I itu adalah kernel F itu sendiri. Oke, di sini perhatikan. Jadi bisa dibentuk suatu umur semua lagi lagi. Ini, ini saya pegangkan bawah saja yang ini. Ini, itu apa? F-nya K, O, T. F-nya K, O, T. F-nya H, K, O, T. F-nya H, K, O, T. Ini S, ini R, dan A, S. Seandainya di sini. Ya, yang terakhir itu pasti punya kernel ya. Ada satu umur semua itu nanti. Kita akan berikan itu, kalau kita akan berikan kompetan, ya. Misalnya, kita punya, ini komomorfisma F. Oh, sorry, sayagame tampilannya ini. Ayak. Ya. Saya punya komomorfisma F gitu ya. Kebelasan untuk kernel-menyeron utama komomorfisma F ini. Kanya ada satu. F, komomorfisma dari rekena dan aksen. Jadi, kata-kata-kata di sini dan aksen di sini. Berarti tadi, bahwa kita fungsinya nanti F di sini Jadi, kita menggunakan Subscribe dari Aksen itu apa? Hasil dari F itu, yaitu F, itu ya F, itu ya, F, itu subscribe Lalu sampai dari Aksen Nah, karena di sini kita punya kernel Kernel Kernel, kernel itu kan pasti ideal Saya sudah menitikan tadi Karena dari definisi yang baru saya tahu tadi Kita bisa membentuk String faktor baru L per kernel F S per kernel S Ini adalah String faktor R per kernel S Nah F, dari dari L ke L per kernel S tadi Kita merefisikan Pemintaannya apa? Pemintaannya G Berarti G itu dari L ke L per kernel S Kemudian Dari L per kernel S Kita bisa merefisikan Pemintaan G Jadi, di sini Di sini Pemintaan G nya Nah, ada dari mana? Nah, ada dari mana? Ada dari R per kernel S Ke F R Nah, sekarang kita punya seketiganya Kita ada punya R di sini Kita punya Aksen di sini Kita punya R per kernel S di sini Dari R per kernel S Kita bisa merefisikan Pemintaan G R di sini R itu dari mana? R itu dari ini Ke sini Dari R per kernel S Ke F R Jadi, ke dalam sini Ternyata S itu akan S ini sama dengan G Bundaran H S ini sama dengan G Eh, sorry H bundaran G Jadi, G dilanjutkan dengan berat S ini sama dengan Dan G dilanjutkan dengan H Dengan demikian Nanti akan kita prolek R R R Per kernel F Itu semuanya S F Oh iya, dari hasil itu Namanya image Bisa dikatakan image Ini Ini yang Merupakan Teorema utama Bumum Morphys A Itu R Itu ya Perhatikan di sini Jadi, R per kernel F Itu semuanya Dengan F R Dengan pemintaannya Apa? Tadi kan Yang namanya Isomorfis Dua 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 Ring Dikatakan Isomorfis kan Apabila Terdapat Isomorfisma Di antara keduanya Isomorfisma Di antara keduanya Itu apa? Isomorfisma Di antara keduanya Adalah Isomorfisma Dari Dari R per kernel F Ke R Ini yang menjadi Isomorfisma Yang membuat R per kernel Isomorfisma Gitu ya Bagaimana Isomorfismanya Seperti yang Dikunjukkan Pada Ini ada Ini ada Saya kasih contoh Selanjutnya Di sini Berarti 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 19 A Albumen Kan Sekitiganya Bisa ada G R G R Aksen L R per kernel F Gitu Ini adalah Pemetaan F Di sini Pemetaan G Di sini Pemetaan H Kalau Kita punya Albumen card Di sini Kita dibawa S R Gitu ya Kalau kita punya R Itu dibawa Dibawa oleh G Cuma R di sini Dibawa oleh G Jadi R itu Sama R Plus Dibawa oleh S Nah Ini kan Di dalam Di dalam Dibawa 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 Sekini Elemen di sini R Elemen di S Ini R Elemen di R Aksen Ya Nanti Sekejap elemen Ini R Plus Ketan F Ini Ini Dibawa 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 F Pemetaan Ini Definisinya Definisinya H Yang R Plus Ketan S Di bawah S Ini Ini Untuk Setiap R Ber Atau Setiap R Perpergol S Menjadi R Perpergol S Itu R Ber Itu Atau R Perpergol S Itu akan dipetakan oleh H itu ke F R F R yang merupakan perkanan R oleh H ini ini definisinya definisi H R sama dengan F R ini bisa kita bahwa ini merupakan isomorfisma isomorfisma itu berarti dia isomorfisma sekaligus injetif sekaligus disorsektif itu ya isomorfisma sekaligus FD itu kira-kira itu yang menjadi dasar dari T U H R tadi diorema utama yang pertama T U H R I nanti Anda bisa pelajari lagi bawahnya ini ada T U H R II dan T U R R I dan T U R R T I yang bisa disebutkan keluar dan T U R R I dan T U R R T I dan T U R R R T I nanti bisa dibaca sendiri bisa dibaca terima kasih selamat menikmati